Kurangi 3 hal ini di sosmed, lo bakal jadi cowok yang lebih strong. Pertama, kurangi kritik orang lain. Orang Indonesia itu jago banget jadi kritikus, bro. Mulai dari akun olahraga, akun artis, akun berita, akun kuliner, akun pemerintah, bahkan akun temen sendiri. Pasti ada komentar bernada kritik. Dan budaya sosmed sekarang cenderung kasih kita ruang untuk membedah kejalanan orang lain. Oke, coba kurangi aktivitas mengkritik orang lain, bro. Kurangi komentar nyinyir. Kalau mau kritik, boleh. Kritik diri lo sendiri. Keluarin tuh, komentar lo yang paling pedas ke diri sendiri. Beda dari A sampai Z, dimana kekurangan dan kesalahan-kesalahan lo dalam menjalin hidup. Action plannya, coba deh scroll akun sosmed lo. Unfollow 5 akun pertama yang bernada gosip, nyinyir, atau kritikan. Fokus perbaiki diri sendiri, bukan cari kesalahan orang lain. Kedua, kurangi lihat berita negatif di sosmed. Berita negatif itu melemahkan kita, bro. Berita tentang bencana, pencurian, pembunuhan, korupsi, kematian, ini bisa bikin alam bawah sadar kita diteror terus-menerus. Akibatnya, lo jadi orang yang parno, bro. Penuh ketakutan, negative thinking, dan gak pede sama diri sendiri. Yang lebih bahaya, lo bisa jadi terbiasa ngerasa senang kalau liat orang lain susah. Coba pikir, buat apa sih kita nyimak berita-berita negatif, yang kita juga gak bisa ngelakuin apapun. Baca berita? Cukup sekali sehari aja, bro. Dan better langsung di situs beritanya, bukan di brand sosmed, tempat yang paling sering lo buka. Action plannya, scroll sosmed lo. Unfollow, 5 akun pertama yang ngebagiin berita negatif. Ganti dengan follow 5 akun di Explore yang ngebagiin tips positif. Yang ketiga, kurangi waktu sosmed. Pernah gak lo hitung berapa banyak waktu yang lo habiskan buat main sosmed? Gue gak minta lo kurangi waktu banyak-banyak. Cukup sejam aja sehari. Terus pake waktu sejam itu buat ngelakuin hal positif. Misal, buat olahraga, buat belajar keterampilan baru, buat ibadah, buat bikin bisnis pesampingan, atau hal-hal positif lainnya. Kalau sehari bisa lo sisihkan waktu 1 jam, setahun berarti lo dapat total 365 jam. 365 jam itu kurang lebih sama dengan 15 hari. Kebayang gak? Hal keren apa yang bisa lo hasilkan dalam durasi waktu sebanyak itu? Oke, rangkumannya ya, bro. 3 hal di sosmed yang kalau kurangi bakal bikin lo lebih strong. 1. Kurangi kritik orang lain. 2. Kurangi baca berita negatif. 3. Kurangi waktu sosmed. 3. Kurangi